Dari hasil rapat pleno terbuka yang digelar di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, pasangan nomor urut 3 Sutarmiji Rianorsan unggul dengan raihan suara sebesar 1.334.512 suara, dengan persentase 51,56 persen. Raihan suara Sutarmiji Rianorsan mengungguli pasangan nomor urut 2 Karolin Margaret Natasa Suryat Manggidot dengan raihan 1.081.876 suara atau 41,40 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Milton Crosby Boyman Harun mendapatkan 171.151 suara atau 6,65 persen. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar tahun 2018, pasangan Sutarmiji Rianorsan unggul di satu kota dan delapan kabupaten. Sedangkan pasangan Karolin Margaret Natasa Suryat Manggidot unggul di lima daerah yakni di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Kabupaten Sintang.